Intro Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu Ada yang moderat, ada yang keras Ada yang setengah keras, setengah moderat Ada yang gak ngambil sikap Mangan turus, makan turus, nanti ini mati Itu lebih baik itu Punya istihad tapi gak jelas mendingan Itu ada riwayatnya Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur Maksudnya tidur itu gak ngambil Sikap masyur itu Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah Kata Rasulullah Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas Fitnah itu adalah Siapa yang terlibat maka akan semakin parah Sehingga sementara itu ulama berpikir Nanti di akhir zaman kalau ada Fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap Sepasif-pasifnya Secuek-cueknya Jadi semua surahul hadis sepakat Makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek Misalnya pilihan presiden Contoh kecil pilihan presiden Mungkin para intelektual gak merasa Tapi kalau ulama itu Cara berpikir beda Pilihan presiden Kamu fanatik milih A Yang satu fanatik milih B Ya presiden atau bupati atau gubernur Terus yang satu bilang gini Wah kalau gak di presiden ini A Gak di bupati ini A Gak di gubernur ini A Negara ini rusak Mungkin betul dari segi Apa? Jejak rekamnya A ini bagus Tapi pertanyaannya secara tauhid Bagaimana Anda menggantulkan Kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan Para intelektual Itu kan melukai Bagaimana mungkin Anda menggantungkan Kesejahteraan dengan seorang makhluk Wah kalau di gubernur sini A Pasti gubernur saya makmur Kalau bupati A Pasti Sleman makmur Pasti Bantul makmur Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh Kamu pastikan selalu soleh Uang dia makhluk bisa beru Sementara yang B misalnya faseq Wah kalau dipimpin B pasti rusak negara Bagaimana kamu pastikan B yang faseq selalu faseq Biasa dia Husnul Fatimah Yang faseq pas mimpin jadi soleh Yang soleh pas mimpin jadi Faseq Akhirnya ulama karena tau sifat manusia Turu baru badan kendali di Tangan Allah Sikapnya gak jelas Saya ini termasuk orang yang terkena gak jelas Karena kalau ditayak Sampai milih presiden mana Berarti mana Sanut pengirahan Kersinggah dia Wah Sanut pengirahan Yoh kacau Wah Loh kacau Mereka sanut pengirahan Ini kan sudah gak sambung Karena pikirannya ulama Memang gak beda Cara berpikir ulama itu beda Bahkan bapak saya itu Kalau didik saya itu Didik saya itu begini Kalau meseli saya Atau ngirim saya dulu Itu kan pakai Faseq Hak ini uang kamu 500 ribu untuk kamu Mesti ditambahin 100 ribu Ini itu buat jajan sama teman-teman Mesti ada uang pokok Ada uang sodako Dulu saya sering tanya Kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya Kata bapak Ternyata betul Rata-rata anak kuliah Atau anak mondok Uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis Berarti kan masih 22 hari Kok bisa hidup itu kan barokannya teman-teman Malah yang agak beling itu Satu hari sudah habis Berarti ada 29 yang Bergantung sana-sini Sehingga Nabi dulu Cara ngertikan itu unik Kata Nabi Yang kau saling memberi Rizki Ketika ada collab Medina itu pernah collab Terus sekarang pernah defisit Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah Ya Rasulullah Sair Tolong dikasih harga standar Tapi apa jawabannya Nabi Kamu jangan kasih harga Allah sendiri yang menentukan harga itu Terus Kata Nabi Kenapa kau begitu ya Rasulullah Ini negara harus ditentukan harga Karena gini-gini Kata Nabi Saya tidak ingin Ketemu Allah dalam keadaan doling Tapi ini tentu di teori ilmu modern Ini masalah Tapi menurut orang modern Tapi kalau menurut ilmu hakikat Itu tidak akan masalah Misalnya Kenapa Nabi tidak menemukan Menentukan harga dalam keadaan Negara seperti itu Jawabannya pakar-pakar hakikat Ya seolah lagi pakar-pakar hakikat Begini Misalnya ada orang menimbun Supaya nanti harganya mahal Terus ditimbun terus Sampai nunggu harganya mahal Lama-lama dia sadar Kalau timbunannya Tidak ada gunanya Karena ternyata orang tidak beli Nah Ketika orang tidak punya kemampuan beli Yang menimbun juga tidak punya uang Nah tapi kalau sama yang tanya Tapi Gus Nara Tuku Barang pokok kan kita mati Karena kehabisan setong Itu masalah tahu kita Anda Bagaimana mungkin Kamu bayangkan Seorang makhluk Tidak bisa hidup Atau tidak dapat risk Riskin Nabi itu orang yang sampai Kederajat sakikat Jadi tidak pernah bayangkan gitu Salahnya sampai Jadi orang yang tahu Kitnya masalah Sehingga terus bayangkan Wah kalau negara ini Wah kita makan apa Kalau negara tidak stabil Wah kita bagaimana Itu tidak bisa seperti itu Dulu ketika kita di jajah Belanda Itu kiei-kiei kita Mbak Asim Asyari Mbak Ahmad Dahlan Mondoknya di Mekah Sampai alim alamah Dua beliau Mbak Asim sama Mbak Ahmad Dahlan Ngajinya sama-sama Sekhotep Minangkabu Cuma Mbak Asim Lebih unekuni ke Sekh Mahfud Termas Yang satu Unekuni Sekhotep Minangkabu Jadi dua beliau itu Ngaji di guru yang saya Mbak-mbak saya Biut saya itu Ya sudah mondok Mekah Itu zaman di jajah Belanda Sekarang kita agak di jajah Gak mondok di sana Biut saya itu Zaman itu sudah haji Biut kelima saya Itu dulu Kalau ingin cari tempat yang terduk Itu masuk ke gua Itu masuk gua itu Hanya kepalanya saja Kakinya masih di luar Karena gua di Arab Tidak seperti gua di sini Kalau gua di sini Kan orang bisa masuk semua Kalau gua Arab kan hanya Apa Celah-celah batu-batu besar Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina Singgah di gua Sur Kata Abu Bakar gimana Andai kan yang Ada orang kafir di depan gua Kata Abu Bakar gimana Andai kan mereka melihat kakinya Pasti melihat Kita Karena gua di sana itu Satu tubuh Tidak bisa masuk Penuh Kalau gua di sini kan Ada yang mobil saja bisa Masuk Oleh itu bahasa ya Kalau mau istirahat itu Masuk gua Semaruh badan di Di dalam gua Semaruhnya masih di Nah sekarang Terus kita bilang Wah kalau kita negara Tidak stabil Kita kaji kemana dulu Sama di jajah Belanda Kita bisa Soal kebahagiaan Nenek moyang Pulau Jenengan itu Anaknya banyak Di jajah Belanda Jajah Jepang Ya nyatanya Anaknya banyak-banyak Itu kira-kira Bahagia bang Nah Artinya gini Ya tentu kita Tidak ingin di jajah Itu tentu ya Tapi kita ini selalu latah Wah kalau ekonomi jatuh Kita makan apa Kalau kita di jajah Kita Tidak perlu seperti itu Rohmannya Allah Ta'ala Itu akan Adrokatnya Rohmatnya Allah Ta'ala Akan menemukan kita Apapun kondisi kita Apapun keadaan Kita Ini cara berpikir Tauhid Sehingga Nabi itu Tidak pernah bayangkan Umatku Ditunggu Nibi Ditunggu Nibi Sehingga Masyur dalam Hadis-hadis Sokhaih Selalu di umatku Ada kelompok-kelompok Yang selalu membela kebenaran Dan tidak akan terkalahkan Oleh kesesatan Di akhir zaman Kenapa Cara berpikir orang Tauhid Itu sederhana begini Allah menamakan dirinya Al-Hadi Penunjuk jalan Dan sifat Allah Pasti Nafidah Karena Allah Tidak terkalahkan Sama seperti Allah Menyifati dirinya Ar-Rozak Ar-Rozak Yang memberi riski Maka orang segoblok apapun Selumpuh apapun Selemah apapun Tetap dapat Riski Sama Allah mencifati dirinya Al-Hadi Memberi petunjuk Maka zaman serusak apapun Orang tetap dapat Petunjuk